Pernahkah kamu mendengar apa itu lantana? Lantana adalah tanaman semak abadi yang terdiri dari sekitar 150 spesies. Tanaman ini menghasilkan kumpulan bunga tubular yang cerah dan semarak dalam berbagai warna. Bunga lantana merupakan anggota keluarga Verbenaceae. Di Indonesia sendiri tanaman ini dikenal dengan berbagai nama seperti bunga tahi ayam, saliara, atau temblekan. Biar kamu-kamu makin tahu apa dan bagaimana bunga lantana itu, simak 11 fakta-fakta menariknya. 1. Bunga lantana berasal dari daerah tropis Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. 2. Lantana diperkenalkan ke Australia sebelum tahun 1850-an. 3. Di Australia, lantana adalah salah satu gulma invasif terburuk karena menyebar dengan cepat dan mengambil tanaman lain di area tersebut. 4. Dalam bahasa bunga, lantana melambangkan kekakuan. 5. Lantana dapat menghasilkan hingga 12.000 biji dari satu tanaman dalam setahun. 6. Tanaman lantana dapat tumbuh berkisar dari 50 cm hingga 2 meter. 7. Bunga lantana berkelompok kecil, dengan warna kuning, oranye, merah, merah muda, ungu dan putih atau berbagai kombinasi warna. 8. Bunga lantana menarik bagi lebah dan kupu-kupu, dan beberapa jenis burung penenun menggunakannya untuk menghiasi sarangnya. 9. Bunga lantana mekar hampir sepanjang tahun tergantung pada spesies tanaman dan cuaca. 10. Daun dari tanaman lantana beracun bagi sebagian besar hewan. 11. Lantana telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati kondisi kulit, stres, dan tekanan darah tinggi. Dari deretan fakta-fakta tersebut, fakta nomor berapakah yang pernah kamu dengar? Meskipun berasal dari benua Amerika dan Afrika, bunga satu ini dapat hidup di Indonesia. Bunga lantana banyak disukai karena mekarnya yang tahan lama dan menghasilkan banyak bunga setiap kali mekar. Jadi, apakah kamu tertarik untuk menanamnya di rumah? Terima kasih telah menonton!